Intro Antusias para seniman Ludruk tak pernah padam untuk tetap menggelorakan seni Ludruk agar tetap bertahan. Sabtu 29 Juni lalu merupakan pentas perdana para seniman Ludruk pasca penutupan lokasi taman hiburan rakyat oleh pemerintah kota Surabaya. Lokasi pementasan berada di kompleks Balai Pemuda Surabaya. Intro Meski lokasinya strategis, namun kondisi panggung dan sarana-prasarananya jauh dari kelayakan untuk sebuah pertunjukan seni Ludruk. Hal ini tak membuat para seniman Ludruk patah semangat. Bahkan mereka telah melakukan regenerasi kepada anak-anak dan remaja. Seperti pentas Sabtu itu mengangkat tema Sarip Pahlawan Budiman. Sejak sore para pemain yang kebanyakan anak-anak usia sekolah dasar ini mempersiapkan diri untuk pentas pada malam harinya. Dengan dana pribadi, orang tua anak-anak yang tergabung dalam sanggar seni putra Taman Hira membantu mendandani anak-anak mereka. Para pemain culik ini secara rutin sudah berlatih Ludruk. Sebelumnya dilakukan di THR, kemudian dipindah latihannya di depan Dewan Kesenian Surabaya. Lokasi pementasan Ludruk berada di salah satu bagian gedung Balai Pemuda. Seniman biasanya menyebutnya dengan ruang kaca. Tepat jam 7 lebih 15 menit, Ludruk anak pun dibuka dengan tari remo. Dilanjutkan dengan bedayan, yaitu paduan suara anak-anak dengan lagu tentang Surabaya. Kemudian dilanjutkan dengan kidungan Jula Juli, pantun Jawa yang syarat dengan sindiran tentang kondisi saat ini di masyarakat. Setelah itu untuk mencairkan suasana, diawali dengan lawakan atau komedi, baru adegan tarung, kemudian baru masuk ke cerita tentang sari pahlawan Budiman. Menurut Sugeng Rogo pelatih sanggar seni putra Taman Hira, dalam Ludruk memang ada tahapan-tahapan yang harus diikuti sebelum masuk ke cerita utamanya. Namun, untuk pementasan di Balai Pemuda ini ada penyesuaian. Salah satunya, durasi Ludruk yang dipersingkat menjadi maksimal 2 jam. Sementara bila di THR bisa lebih dari itu. Selain itu, kondisi bangunan di Balai Pemuda tidak memungkinkan seniman untuk berekspresi. Salah satunya, untuk latar belakang panggung tidak sesuai dengan pakem yang ada. Selain itu, tata suara dan lampu masih perlu perbaikan. Karena untuk penonton yang jauh dari panggung, kurang jelas mendengar dialog dari pemain Ludruk. Meski banyak kekurangannya dalam hal penampilan di panggung, tak mengurangi antusias masyarakat dalam menonton Ludruk ini. Bahkan penyelenggara gedung menggelar karpet untuk menampung penonton yang tidak kebagian tempat duduk. Sebagai generasi muda, ini merupakan terobosan yang bagus untuk ke depannya. Karena gimana pun, Ludruk itu kan budaya asli Indonesia yang harus tetap lestari dan ada. Harapanku semoga ke depannya Pemkot Surabaya ataupun masyarakat yang memiliki sanggar yang ada Ludruknya itu bisa berkembang terus. Jadi Ludruk itu bisa terus dinikmati oleh berbagai lintas generasi. Kedepannya para seniman berharap pemerintah kota Surabaya bisa melengkapi kekurangan yang ada, sehingga pentas berikutnya bisa lebih baik dan seniman bisa lebih berekspresi dalam berkarya. Nafasari, Aris Rohmatullah, JTV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati